Persebaya Surabaya akan menjadikan turnamen pramusim Piala Presiden sebagai ajang uji coba mental squad muda. Meski harus bersaing dengan klub bertabur bintang di grup C, tim Bajul Ijo menargetkan bisa lolos dari fase grup. Persebaya Surabaya berada di grup C dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Tim Bajul Ijo, satu grup bersama Bali United, Bayangkar AFC, dan Persib Bandung. Grup C menjadi grup maut karena dihuni tim yang musim lalu meraih peringkat lima besar Liga 1. Meski begitu, Persebaya tetap optimistis di ajang pramusim ini. Mengandalkan squad muda, tim Bajul Ijo menargetkan bisa lolos dari fase grup. Pelatih Persebaya, Aji Santoso menilai melawan tim kuat di grup C bisa menjadi uji mental bertanding anak asuhnya. Rencananya, The Green Force akan berangkat ke Bandung pada 9 Juni mendatang. Justru ini keuntungan untuk saya mencoba mental pemain sebelum mengadai kompetisi. Kalau sudah ketemu dengan tim-tim yang bagus, mentalnya mereka bagus, saya pikir bagus sekali untuk persiapan kompetisi. Karena ini kan pramusim. Seluruh pertandingan grup C akan digelar di Bandung. Persib menjadi tuan rumah. Piala Presiden dijadikan sebagai persiapan klub jelang bergulirnya kompetisi Liga 1. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur